Siapa nih yang udah berani mendekat? Sampai saat ini belum ada, jujur belum ada ya? Belum ada? Belum ada Sampai hari ini sudah datar? Sampai hari ini belum ada Jangan-jangan sudah ada tapi masih disembunyikan? Belum sih Belum ya? Tapi kalau dari kami memang belum ada Untuk CFD pada khususnya dan PKL pada umumnya Kami cuma pengen dikasih tempat Yang strategis dalam arti bisa dijangkau Gampang dijangkau Dan tidak diusik Artinya tidak sedikit-sedikit dipindah Sedikit-sedikit direlokasi Tidak seperti itu Kami harapannya itu saja sebenarnya Hari ini kita kedatangan seorang wanita yang sangat luar biasa Di Car Free Day, Tulung Agung Selamat siang Baikah Septia Sehat hari ini ya? Alhamdulillah Luar biasa Walaupun cuacanya agak-agak Wow ya Panas Tapi kan yang ditunggu ini Kalau Mbak Ika yang di CFD panas kan? Sebenarnya enggak panas juga Enggak panas juga ya hari ini Tapi enggak hujan Enggak hujan Baik Hari ini kita ngobrol di menuju Tulung Agung 1 Oke Dari teman-teman paguyupan Sunday morning Tulung Agung Disingkat Pusamorta Mbak Ika ini sebagai wakil ketua 2 Divisi? Saya membawahi divisi eksternal Jadi ada di sisi kerjasama Entertain Humas Dan sama teman-teman itu Di situ ya? Iya Mbak di Pusamorta ada berapa nih anggotanya? Sekitar 25 orang 25 orang? Pengurus inti Pengurus inti ada 25 orang Tapi yang dagang di CFD Wow Saya juga sebenarnya Banyak ya Ini di luar ekspektasi saya ya Karena kan paguyupan ini memang baru banget berdiri Satu bulan ini benar-benar kami yang benar-benar memilih pengurusnya Dan setelah saya lihat data pedagangnya Sampai 500 500 Itu yang sudah berdagang di area Car Free Day Alun-alun Tulung Agung Katanya masih ada yang waiting list ya? Masih ada yang waiting list Ada berapa yang waiting list? Dan ternyata yang waiting list sampai hampir kurang lebih 300an 300an? Iya Nah berarti angka 500 waiting listnya ada 300 Kalau kita tarik ke menuju Tulung Agung 1 nih ya Ini kan termasuk Saya bilangnya sasaran yang cukup bagus Untuk menarik para pedagangnya Bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Oke Kalau ditanya soal itu Mbak Ada 800an loh Ini pedagangnya 500 yang udah Waiting listnya ada 300 Siapa nih yang udah berani mendekat? Sampai saat ini belum ada Jujur belum ada Belum ada Belum ada Sampai hari ini sudah datar Sampai hari ini belum ada Jangan-jangan Sudah ada Tapi masih disembunyikan Belum sih Belum ya? Tapi kalau dari kami memang belum ada Belum ada yang masuk Secara ngobrol dengan teman-teman di Paguyupan Memang belum ada Memang belum ada Keempat calonnya Iya Tapi udah kenal semuanya ya? Profiling dari mereka sudah Sudah Programnya? Programnya Kebetulan untuk program Visi-misi Belum Belum ada yang berani buka ya? Belum Oke termasuk untuk teman-teman Pedagang kaki lima yang dicampi Jangan salah ya 500 500 dan yang menyebutnya 300 Itu kan hanya jumlah lapaknya Jumlah lapak Orangnya? Satu orang Satu lapak itu bisa dua sampai tiga Kadang-kadang kalau untuk saya sendiri Itu yang stay jaga itu kadang-kadang Tiga orang, empat orang Udah berapa coba kalau dikali kan? Minimal tiga orang Kali 500 1.500 Ini angka yang besar juga ya Oke deh Belum ada yang mendekat Belum Program juga belum ada nih Apalagi untuk teman-teman di CFD selama ini Yang diharapkan kan nanti Lebih baik ke depannya Kalau selama ini yang dirasakan Dua tahun ini ya Di apa namanya Paguyupannya Itu seperti apa mbak? Teman-teman di CFD ngerasanya gimana? Kebetulan Paguyupan itu baru berdiri beberapa bulan Setelah direlokasi Kalau sebelumnya kan di Alun-Alun Kemudian sekarang dipindah ke Ayani Barat Ayani Barat Sepanjang Ayani maksud saya Sama yang di Jalan Diponegoro Itu sudah amat sangat kondusif Walaupun masih banyak yang perlu dibenahi Banyak yang harus dibenarin juga Tapi sudah kalau menurut saya Sudah amat sangat kondusif Sudah kondusif ya Termasuk untuk yang pembeli atau customer-nya Betul Itu sudah mulai tahu sekarang ya? Ya Jadi kenyamanannya yang pasti lebih Karena sekarang sudah benar-benar steril Dari kendaraan bermotor Dari jam setengah enam sampai jam sembilan Kalau dulu kan waktu masih di tempat yang lama itu Masih ada lalu-lalang motor ya Setidaknya motor atau Ya sepeda motor itu masih ada yang lalu-lalang Kalau sekarang sudah gak bisa sama sekali Jadi memang benar-benar untuk jalan-jalan Kulineran Dan family time Oke Mohon maaf mungkin bisa lebih dekat Baikah Oke udah Baik Sekarang sudah bisa lebih nyaman Yang datang nyaman Terus yang Yang jualan juga Iya Jumlah pembeli Atau omsetnya ada penurunan disitu? Kalau omset kebetulan Alhamdulillah malah semakin meningkat Semakin meningkat disitu Jumlah pembeli juga yang terakhir itu Kami cek itu sekitar 1000 sampai 1500 Oke Baik Masih ada pendapatan yang masuk ya Lebih dari yang sebelumnya Iya Oke kita kembali lagi Ke Pilkada 2024 Dan juga harapan dari Teman-teman PK5 di CFD nih Wow Ini kebahasannya wow Wow Kita agak berat ya hari ini Iya bener dong Karena kalau misalkan kita mau Ini nanti kan maunya aturannya Untuk teman-teman di PK5 Ini akan lebih menguntungkan Kan seperti itu Ya Untuk siapapun maksudnya gitu Bukan hanya teman-teman di PK5 Kalau dari sisi penjenangan nih Sebagai wakil ketua dua Di paguyupan Pedagang PK5 CFD apa? Kalau untuk CFD pada Khususnya Dan PKL pada umumnya Kami cuma pengen dikasih tempat Yang strategis dalam arti Bisa dijangkau Betul Gampang dijangkau Dan tidak diusik Artinya tidak sedikit-sedikit dipindah Sedikit-sedikit direlokasi Tidak seperti itu Kami harapannya itu saja sebenarnya Terutama untuk yang Kalau yang selain hari Minggu ya Kan pasti ada Anggota kami yang juga Keliling atau jualan-jualan gitu Keinginannya juga Sekarang Pengen punya tempat Yang memang benar-benar Ada untuk mereka Memang diperuntukkan mereka Begitu Apalagi Kalau dulu kan di beberapa tempat Seperti di depan Ayani Timur Di Ayani Timur itu kan Sudah stereo sama sekali Untuk PKL Jadi Banyak yang Pindah tempat Atau tergusur Atau dan sebagainya Nah Itu nanti Wacananya sudah ada Sebenarnya Cuman semoga memang Setelah Setelah pilkade ini Realisasinya bisa dipercepat Realisasinya bisa dipercepat Jadi gak hanya sekedar Wacana Kemudian sudah sampai Ke pengajuan anggaran Dan sebagainya Tapi kami berharap Realisasinya bisa dipercepat Jadi siapapun yang jadi Gak jadi persoalan ya Asalkan Janji-janji yang kemarin Ini bisa dipercepat Realisasinya Oke Kalau teman-teman untuk Saya bilang akses Ini kan akses jualannya Seperti itu Perincinnya seperti itu Akses permodalan gimana Ada harapan gak untuk Pemerintah ke depan Biasanya kan kalau ada Bupati baru Ada regulasi baru Atau aturan baru Kayak gitu Ada gak? Maaf ya mbak Saya batuk Hari ini Soalnya cuaca nih Kayak gini Kayak kering ya Betul Sebenarnya kalau untuk Permodalan Tentu saja kami berharapnya Bisa lebih dipermudah Untuk pengajuan permodalan Misalkan terutama untuk PKL-PKL Teman-teman PKL yang lainnya Karena Kalau selama ini Yang saya tahu Yang saya tahu itu adalah Kalau kita pengajuan permodalan Entah itu ke Lembaga keuangan yang resmi Itu kan memang harus ada Kalau memang kita punya usaha ya Biasanya harus ada Sudah ada perizinannya Kemudian sudah ada tempat Usahanya yang tetap Biasanya kan seperti itu Nah Sedangkan yang untuk PKL Itu yang saya tahu Masih agak susah Begitu Karena Ya Mungkin dari lembaga keuangnya juga Yang salah satu yang dipertimbangkan adalah Kalau misalnya gak ada Gak ada tempatnya Berarti apa Yang bisa menjadi Jaminan Begitu Jadi saya berharapnya Bisa dipertimbangkan Untuk teman-teman yang Nomaden bekerja Apa Jualannya Atau PKL yang pindah-pindah Seperti itu Bisa dipermudah Itu saja Oke Kembali ke Yang pedagang kaki lima Di CFD Yang jumlahnya besar Iya Kemudian ini momen Pilkada Memang belum Belum penetapan ya Masih ada Empat Pasangan Bakal pasangan calon yang Sudah daftar Penetapan besok Tanggal 22 September Kemudian kalau misalkan Ada yang mendekat nih Ini pastikan pengurus dulu Masuknya gitu ya Terus kemudian Tiba-tiba ada arahan nih Nanti pedagang harus Kesini loh Ada deal-deal seperti itu Kayak apa nih Nanti menyikapinya Bapak mau kasih kami apa Gitu dong Tetep ya Transaksional dong jadinya Betul dong Oke Tapi ya Kalau Siapapun sebenarnya tadi Seperti yang Mbak Ana yang bilang kan Siapapun yang jadi Kami berharapnya PKL pada umumnya Semuanya seperti itu Apalagi sekarang kan sudah tersebar ya Sekarang malah Ada Yang dulu Yang dulu itu hanya rame Di sepanjang Ayanitimur Misalkan di jam-jam sekolah Atau dan sebagainya Sekarang malah jadi nyebar nih Kalau Kita lewat daerah Rumah sakit Iska Itu kan semakin padat Disitu jadi Kayaknya yang dulu Di jalan yang sekarang Disterilkan Itu mereka pindah kesana Jadi kalau Sedangkan kalau di jalan Iska Itu kan dia sempit ya Jalannya Itu malah semakin bahaya Karena disitu juga yang jualan Dari pagi Dari jam 9 Sampai jam 9 malam itu full Jadi kami berharapnya Kami punya tempat Yang Memang mudah diakses Untuk banyak orang Gitu kan Tidak hanya untuk sebagian orang Atau di wilayah tertentu saja Oke Tapi ada Saya kembali tegaskan Ada Kalau misalkan nanti Beneran ada deal Apakah teman-teman Di pengurus ini Akan mengarahkan Para pedagangnya Kalau misalkan nanti Nggak pilih ini Kamu nggak boleh jualan Di CFD Oh tidak dong Jangan dong Saya bisa di demo Orang banyak Tetap netral ya Oke Kalau saya sih netral saja Tapi kalau misalkan Ada memang Dari paslon Atau Dari siapapun Nanti yang Berkeinginan Misalnya untuk Sosialisasi Atau apa Itu nanti mungkin Bisa dibicarakan Cuman kalau untuk Mengarahkan pada Satu pilihan tertentu Saya nggak berani Semua orang punya Kebebasan Kebebasan memilih Ya kalau menurut saya Oke baik Punya kebebasan Untuk memilih Mbak Kalau selama ini Regulasi yang Sudah Dijalankan Yang ada di Tulung Agung ini Terkait dengan Teman-teman di PK Limau Tamanya di CFD Itu Menguntungkan Atau Masih ada kekurangan Menurut Mbak Ika Kalau masih ada kekurangan Pasti masih ada kekurangan Cuman Kalau kita bicara Kekurangan Ya semuanya Pasti ada kekurangan Ya tapi Sejauh ini So far Menurut saya Sudah amat sangat Menyenangkan Dan Ya baik Oke Oke-oke aja ya Para pedagang Kaki Limau Sekarang sudah terima Tempatnya sudah Lebih nyaman Harapannya ke depan Juga lebih nyaman lagi Ketika Bupatinya baru Betul Atau Ini pasangannya Meskipun yang lama ini Incumbent Pasangannya adalah Pasangan baru Jadi sebutnya Baru aja gitu ya Oke Baik Ini mungkin Apa namanya Yang selama ini Hambatan Atau keluhan yang sering Banget dirasakan oleh Teman-teman di CFD Apa sih Mbak Ika? Kalau di teman-teman Kita ngomongin teman-teman CFD ya? Ya di CFD aja Kita ngomong PK 5 di CFD Kalau teman-teman di CFD itu Yang pertama ya Yang jelas adalah Ini masih Banyak Bukan banyak sih Ada beberapa yang Masih menjadi PR kami Terkait dengan keanggotaan Terkait dengan pendaftaran Dan sebagainya Dan sebagainya Itu Tapi itu adalah Masalah yang Pengurus nanti akan selesaikan Begitu Kemudian untuk daftarnya Seperti apa Kalau menurut saya Bukan Bukan sebuah kesulitan ya Mbak Ya itu hanya Transisi dari Yang sebelumnya Tidak ada peraturan Kemudian ada peraturan Jadi Transisi dari itu saja Yang Masih harus Dikenjot Lebih cepat Lebih cepat ya Di situ Jadi kalau kekurangan Atau apa Kalau menurut saya Semuanya Masih dalam batas Yang sewajarnya Oke Pasti nanti ada evaluasi juga Soalnya kita masih baru juga Iya Oke deh Kalau begitu Baik Kalau teman-teman Kita singgung lagi ke pemilu Teman-teman di CFD Mereka paham gak Tentang pilkada 2024 Sejauh ini Paham pasti Paham ya Kalau pahamnya paham Cuman pada akhirnya nanti Paslonnya siapa Kemudian Visi-visinya apa Dan sebagainya Itu kayaknya Belum Masih belum Iya Masih belum Termasuk visi-visi Karena dari keempat calon ini Sepertinya memang Masih belum membuka nih Programnya Kita tunggu saja Berarti Kita tunggu saja Kalau Dari lubuk hatinya Mbak Ika Yang paling dalam Apa yang mau Disampaikan Atau Yang diinginkan itu Apa sih sebenarnya Dari tadi masih Secara umum nih Kita ngomong secara Persoalan yang baik Harapan Pribadinya Harapannya Ya kalau Janji kampanye Direalisasikan juga ya Pak Itu aja sih Kalau janji di kampanye Harus direalisasikan Iya dong Atau jalan-jalan karena itu Para bakal paslon itu Sampai detik ini Nggak ada janji nih Belum ketemu program Dan misi-misinya Semoga cepatnya Atau sudah ada Cuman belum launching aja Kita tunggu aja deh Positif tinggi Iya Baik Ini yang terakhir nih Dari Mbak Ika Pilkada 2024 Dan juga PK 5 Di Tulung Agung Harapan terbesarnya Harapan terbesarnya Seperti yang tadi saya bilang Kami punya tempat Itu aja Kami punya tempat Dalam arti yang Nyaman Untuk Kami PKL Berjualan Berdagang Dan untuk Teman-teman Atau Warga masyarakat Tulung Agung Pada umumnya Yang mereka Mau kulineran Mau family time Seperti itu Jangan Kalau saya harapnya Tempatnya itu yang Mudah diakses ya Yang memang mudah diakses Gitu aja Yang mudah diakses Untuk para teman-teman Di PK 5 Baik Nanti kalau misalkan Ini misal ya Sudah terpilih nih Bupatinya yang baru Ternyata ini Dan Nanti ada gak sih Dari teman-teman Pak Guyupan Datang kesana Pak Ini loh Kami punya begini Programnya Harapannya begini Begini Saya berharap Kami punya akses Untuk itu Selama ini Tidak ada akses Ke arah situ Belum punya Belum punya Karena balik lagi Pak Guyupan ini kan Baru berdiri Kemudian Kepengurusan Dan Badan hukumnya Dan segala macam Itu juga sedang Diproses Jadi kami berharapnya Nanti Setelah Pilkada Kemudian Kepada Bupati terpilih Kami punya akses Untuk kami menyampaikan Maksud kami apa Aspirasi kami apa Itu Baik Semoga nanti Ada akses disitu Teman-teman PK 5 Di CFD Juga semakin oke Iya Loka Kopi Loka kopi Loka kopi Ini lokasinya ada di Untuk dailynya Kami ada di Seberang Indomaret Pemda Buka dari jam setengah lima Sampai jam sepuluh Oke Kalau di CFD nya Setiap hari minggu Di jalan Ahmad Yani Barat Di Ayani Timur Ayani Timur ada Di seberangnya juga Sama Oke Baik disitu ya Amat Yani Timur Ini untuk CFD Kalau hariannya Di sebelah situ juga Iya Betul Jadi cuman geser aja tempatnya Geser aja disitu Ada banyak varian kopi Tentu saja Bisa dinikmati Di Loka Kopi Iya Terima kasih Sukses Salam buat teman-teman Thank you Iya ada di Paguyupan Sunday Morning Tulu Ngagung Di Menuju Tulu Ngagung 1 Terima kasih Sampai jumpa di Paguyupan